Baik, terlihat sudah semakin ramai ya dengan kehadiran bus-bus baru di sini. Lihat nih, ada Semburu, Mior, Al-Hijrah, dan di sana Pak Lala. Sementara para legend belum pada masuk nih teman-teman. Gumarang Jaya, ANS, dan NPM masih kosong. Nah, ini lokasi mereka nih. Nah, ini biasanya parkiran para legend nih. Masih kosong setelah-setelah. Masih didominasi bus-bus baru. Salam berjumpa kembali di channel Anak Terminal. Hari ini kita laporkan kembali teman-teman pemerangkatan dari Trans Sumatra di Terminal Kampung Rambutan. Angkatan pagi. Kita bisa lihat teman-teman di depan kita ini adalah pintu masuk. Seperti biasa, angkatan pagi didominasi oleh bus Sumatra Barat. Kita bisa lihat di sini sudah masuk armada Mior teman-teman. Di belakang ada Pak Lala. Dua armada Sumatra Barat yang saat ini sedang mendominasi ya. Terbilang bagus untuk pencapaian. Baik, kita akan liput hari ini teman-teman. Tanggal 14 Agustus. Seperti apa kira-kira keseruan dari Terminal Kampung Rambutan Pemerangkatan Trans Sumatra. Selamat datang di kondisi tanggal 4+. Oke, masuk Sembodo Sweet Kombi teman-teman. Armada ketiga untuk bus Sumatra Barat di sana. Di calur persiapan pemerangkatan sudah ada Alhijra Mior dan ini tadi yang baru masuk Sembodo. Ilang formasi terkini baru ada tiga bus Sumatra Barat. Oke, yang masih penasaran dengan bus Sembodo, mari kita masuk Sembodo. Di sisi kiri kita sudah bisa melihat ini ada satu armada ANS. Ini ada dia, Melchan, julukannya. Armada pertama Royal Executive yang sudah tiba juga nih. Hadir di jalur persiapan Terminal Kampung Rambutan. Melchan ANS. Dan bodi Patriot. Patriot 20 kelas. Si biru dari kota Padang. Pagi Mior baru masuk Mior Dream Class. Armada kedua. Baik, itulah dia teman-teman. Armada kedua untuk Mior. Lurus saja. Nah, itulah dia teman-teman. Ringgi kami yang masuk kali ini. Oke, Pak Lala. Baru masuk lagi Kasiku. Inilah dia Pak Lala pertama Kasiku. Sudah masuk juga, teman-teman. Sedang memikirkan tempat parkir. Oh iya, parkir di samping Mior. Itulah dia. Samping Mior Ringgi Kame. Pak Lala pertama. Terlalu mepet sekali, saudara-saudara. Harus lurus. Ternyata ANS tadi itu hanya mengantar penumpang transit, saudara-saudara. Masuk jalur permal. Kita hitung dari ujung sembodoh. Ada Mior Mutiara Hitam di sana. Lalu Udang Tuanku untuk Al-Hijrah. Nah, di sini ada Ringgi Kame dan Kasiku untuk Pak Lala. Bisa melihat teman-teman. Ini para penumpang Kasiku sedang di Muat dan berambah gasi. Waktu masih menunjukkan pukul 8. Masih seperti inilah kondisi terkini ya. Formasi pemberangkatan ke Trans Sumatera. Lagi-lagi didominasi oleh bus-bus baru di sini, teman-teman. Para Lamior dan Al-Hijrah. Sementara para legend belum hadir di sana. Baik, di belakang bus CBU kita bisa melihat satu armada Al-Hijrah Osor, teman-teman. Nah, itu dia. Satu armada Osor. Baik, ini lah dia. Armada Royal Platinum untuk Al-Hijrah, teman-teman. Bersanding dengan suite pemuli. Jika kita lihat bus ini terlihat sedikit kotor ya. Apakah ini hanya mengantarkan penumpang atau berangkat juga menuju Sumatera Barat. Nanti kita akan tahu bersama. Kita akan ikutin terus pelepasan pemberangkatan ke Sumatera Barat, teman-teman ya. Itulah dia armada ketiga untuk Mior, teman-teman. Yang baru masuk armada Mior. Sudah ada tiga Mior. Masuk lagi, Pak Lala yang kedua. Ada dua Pak Lala. Kali ini Sakeso yang masuk, julukan ya. Nah, lihat nih teman-teman. Sudah ada dua Pak Lala di sini. Sakeso dan Kasiko. Akhirnya, satu armada ANS telah masuk. Kali ini yang eksekutif, teman-teman. Bisa kita lihat. Ini nomor pintu 18. Selah dia, teman-teman. Dengan bodi flam. Eh, bukan. Ini Grand Turismo, teman-teman. Versi 1526 NG. Mior pun kita bisa lihat, teman-teman. Sudah mundur. Ini akan segera berangkat. Selah dia armada Mior. Yang sudah mundur. Mior yang kedua akan segera menyusul ringgik ameh. Inilah dia mutiara hitam, saudara-saudara. Armada kedua untuk Mior. Oh, di belakang Mior juga ada satu masuk armada ANS lagi. Armada yang kedua. Oke, mutiara hitam. Selamat sampai tujuan. Dan di sini Sakeso. Sakeso juga sudah mundur, teman-teman. Akan memacu kendaraan menuju Sumatera Barat. Namun terlebih dahulu mengangkut penumpang dari Pasar Jumat, teman-teman. Jakarta Selatan. Karena Pak Lala sendiri tidak masuk Terminal Pondok Pinang lagi. Namun ke Terminal Pasar Jumat. Dilebak bulus, ya teman-teman. Bagi para penumpang dari Jakarta Selatan, adanya dilebak bulus Pasar Jumat. Oke, selamat sampai tujuan untuk Pak Lala E06, Sakeso. Setelah diberangkatkan. Oke, tersisa di sini Kasiko. Kita akan tunggu lagi. Seperti biasa, Pak Lala akan berangkat tiga armada. Baik, di sisi kiri. Kita masuk armada. Pumarang Jaya, Monjoa kelas di sini, teman-teman. Nomor pintu 51, Monjoa kelas. Di sana kita lihat armada ketiga, E-03, Belibis. Nah, inilah dia, Belibis. Armada ketiga untuk Pak Lala, saudara-saudara. Sudah masuk. Oh, awas tuh. Ih, meleng. Parah. Oke, keadaan ketiga. Kepala-lala, Belibis. Jadi, sudah ada tiga armada untuk Pak Lala. Mantap. Bapak DPL. Pak Lala. Dan di sana Sembodo juga sudah mundur, teman-teman. Di belakang Sembodo ada Luxury kelas ANS. Armada ketiga untuk ANS. Baik, Sembodo. Perlahan-lahan. Untuk teman-teman. Baik, awan sampai tujuan. Ini lah dia, Sembodo. Oke, Sembodo telah diberangkatkan. Pak Lala. Pak. Oke, inilah dia Pak Lala. Pak Lala, Pak Lala Belibis. Langsung mundur. Lanjut lagi, teman-teman. Lanjut lagi ke pasar. Cuman. Dan di sana Mior juga sudah mundur, teman-teman. Mior dan Pak Lala senang biasa kejar-kejaran nih, teman-teman. Oke, selamat sampai tujuan untuk Kepala Lala Belibis. Dan juga, inilah dia Mior yang sudah berangkat. Armada ketiga. Dari Terminal Kampung Rambutan Saudara-saudara. Inilah bus-bus Sumatera Barat yang semakin lama semakin mewah. Namun, sedikit kendala di jalur. Banyak aksi penebaran khusus bus Sumatera Barat. Tolonglah diterbitkan atau... Oke, di sana sudah masuk dia, teman-teman. Itulah dia Luxury kelas ANS nomor 48. Inilah yang terakhir, teman-teman. Yang akan segera diberangkatkan Kaseiko untuk Pak Lala. Inilah Pak Lala Pamukas. Oke, sudah mundur, teman-teman. Pak Lala yang terakhir seri B. Kaseiko dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat sampai tujuan. Tes Luxury, teman-teman. Tidak ada penumpangnya. Oke, ini armada keempat. Masuk lagi, teman-teman. Inilah dia Arjuna. Terus ANS, teman-teman. Dia The Legend Is Back. Sudah mengisi jalur persiapan pemberangkatan. Dia 3 armada ANS. Dan 1 telah diberangkatkan yang luksuri. Dia 3 armada ANS yang tersisa, teman-teman. Oke, inilah dia, teman-teman. ANS yang kedua menyusul luksuri Royal Class. Oke, armada ketiga. Lihat tu, teman-teman. Terangkan. Nomor 37. Oh, ternyata ada lagi tuh, teman-teman. Kian Santang 43. Wah, ini sebenarnya luksuri yang benar nih. Yang pertama tadi berarti tidak berangkat. Karena tidak ada penumpang. Nah, ini yang luksuri nih. 43 Kian Santang. Berarti ini yang berangkat hari ini menuju Sumatera Barat, saudara-saudara. Jadi, ada 4 armada untuk ANS. Terakhir luksuri. Oke, nomor 18 juga berangkat. Eksekutif ANS. Al-Hijrah sudah berangkat. Al-Hijrah hanya berangkat satu ya. Ini yang Royal Platinum kembali lagi ke jalur Perpal, teman-teman. Jadi, hanya Sweet Family yang berangkat. Armada pertama NPM sudah masuk. Kian Santang Luksuri telah meninggalkan terminal kampung-kampungan, teman-teman. Menjadi seri pamungkas untuk ANS. Hari ini tanggal 14 Agustus 2024, teman-teman. Kian Santang Luksuri kelas. Bus Pamanukan, warga baru. Pamanukan Begaden. Dan di belakang sana, kita bisa lihat, teman-teman. Ada armada NPM. Armada NPM Tomboy. Oke, inilah dia Tomboy. NPM Perkan Salimah 3. Tomboy. Bus Eva Star. Bus asal Jambi. Teman-teman baru sampai. Dia merupakan Lembang. baik pagi hari baru ada satu npm inilah dia berkansa 53 dan ini tadi baru masuk epastar yang datang dari Jambi sekayu sekitar ya temen-temen dan disana masih terlihat alhijrah yang akan segera keluar baik ada disana Tranex temen-temen baru kita lihat tuh Tranex Patriot TE baru masuk begini dia temen-temen ada Tranex baru masuk Patriot TE Tranex nomor 56 kacanya udah mulus lagi temen-temen temen-temen ini bekas korban kelemparan juga Tranex Patriot TE mantep kacanya udah mulus lagi nih temen-temen single glass Patriot TE nomor 56 semoga tidak ada aksi-aksi pelemparan lagi ya sudah mulus begini udah cakep temen-temen ya 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 Terima kasih.